Hinaklana. Bab 109. Antara guru Dogol dan murid istimewa. Dahulu itu kan terpaksa, apalagi lantaran itu telah timbul banyak omongan-omongan iseng, kata Ing-ing. Tadi ayah mengatakan aku, aku hanya memikirkan kau dan tidak mau ayah lagi, kalau sekarang aku benar ikut pergi bersama kau tentu ayah tambah marah. Setelah mengalami penderitaan-penderitaan selama belasan tahun agaknya wata ayah rada-rada berubah aneh, kupikir harus menjaganya dengan baik-baik dan tidak tega berpisah dengan beliau. Asalkan hatimu tidak berubah, selanjutnya waktu berkumpul kita akan masih panjang kata-kata terakhir itu diucapkan dengan lirih sehingga hampir-hampir tak terdengar. Kebetulan waktu itu segumpal mega putih melayang tiba sehingga mereka seperti terbungkus di dalam awan. Meski mereka duduk bersanding, namun tampaknya hanya remang-remang, jarak keduanya seperti sangat jauh. Setiba di bawah tebing dan keluar dari keranjang bambu, dengan suara berat inging bertanya, apakah kau akan terus berangkat ya? Jawab Lengho Utiong. Chow Lengtan, itu ketua kosan Pei telah mengundang segenap anggota Ngkau Gak Tiang Pei untuk berkumpul pada tanggal 15 bulan 3 untuk memilih ketua Ngkau Gak Pei. Dia punya ambisi sangat besar dan bermaksud buruk terhadap kesatria-kesatria seluruh jagat. Maka pertemuan di kosan itu harus ku hadiri, inging mengangguk, katanya, Ngkau Tiong, ilmu pedang Chow Lengtan bukan tandinganmu, tapi kau harus hati-hati terhadap tipu muslihatnya, Lengho Utiong mengiakan. Lalu inging menyambung pula, mestinya aku ingin ikut pergi, cuma aku adalah perempuananmu kau, kalau pergi ke kosan bersama kau tentu akan merintangi urusanmu. Ia merandek sejenak, kemudian meneruskan dengan rasa cemas, bila nanti kau berhasil menjadi ketua Ngkau Gak Pei, namamu akan termaskur di seluruh dunia, sedangkan kita dari golongan Ching dan Sia yang tidak sama, ku kira urusan kita akan, akan lebih sulit, dalam keadaan begitu masakah kau masih tidak memercayai diriku. Kau ujar Lengho Utiong dengan suara halus dan memegang tangan Nona erat-erat. Tentu saja aku percaya, sahut ingin dengan tersenyum. Selang sejenak ia berkata pula dengan khawatir, cuma ku rasa semakin tinggi ilmu silat yang dicapai seseorang, semakin besar pula namanya di dunia persilatan, seringkali hal ini akan mengubah wataknya. Dia sendiri mungkin tidak sadar, tapi macam-macam urusan selalu berlainan dengan masa-masa sebelumnya. Tong Hong Syok Syok begitu, ku khawatir ayah mungkin juga akan begitu, kau jangan khawatir, ingin, kata Lengho Utiong. Orang lain mungkin begitu, tapi aku pasti tidak. Pembawaanku adalah suka terus terang, tidak bisa berlagak. Andaikan aku menjadi sombong dan kepala besar, tapi di hadapanmu aku akan tetap seperti sekarang, jika begitu tentu sangat baik, ujar ingin. Lengho Utiong menarik tubuh si Nona lebih dekat, perlahan-lahan merangkul pinggangnya, katanya pula, sekarang aku mohon diri padamu. Setelah urusan penting di kosan itu beres segera aku akan datang mencari kau. Sejak itu kita berdua takkan berpisah pula, sorot metu ingin menjadi terang, memancarkan cahaya yang aneh, katanya dengan berat, semoga usahamu berhasil dengan baik dan secepatnya kembali. Siang dan malam aku, aku menantikan kau di sini, baiklah, kata Lengho Utiong sambil perlahan-lahan mencium pipi si Nona. Keruan wajah ingin menjadi merah, dengan malu ia mendorong perlahan. Lengho Utiong terbahak-bahak dan mendekati kudanya, dicemplaknya ke atas kuda dan dilarikan meninggalkan pusat Tiaoyang Sienkau itu. Suatu hari sampailah Lengho Utiong di Hingsan. Beramai-ramai anak murid Hingsan Pai menyambut kembalinya Seng Ketua dengan gembira. Tidak antara lama para kesatria yang tinggal di puncak seberang juga membanjir tiba untuk menemui Lengho Utiong. Lengho Utiong menanyakan keadaan mereka selama ditinggal pergi, menurut Choh Jan Jiu para kesatria itu hidup prihatin, semuanya giat berlatih dengan tertib, tiada seorang pun yang berani datang ke puncak induk. Lengho Utiong bersyukur bahwa mereka bisa menjaga peraturan dengan baik. Sementara itu pertemuan di kosan pada tanggal 15 bulan 3 sudah mendekat, Lengho Utiong lantas berkata kepada mereka, Tempo hari waktu aku diangkat menjadi ketua, pihak kosan Pai telah mengutus seorang bernama Lengho dengan membawa apa yang disebut Engkau Gak Lengki dan mengharuskan aku berkumpul di kosan pada tanggal 15 bulan 3 yang akan datang, Hal mana tentu kalian ikut menyaksikan bukan benar, tapi buat apa ambil pusing ujar Tau Kinsian. Silakan Chiang Bunjing memberikan sebuah Engkau Gak Lengki padaku, biar aku pergi ke kosan dan suruh ketua mereka yang datang ke Hingsan sini, Kalau dia tidak mau datang, lantas bagaimana selah Tau Kinsian? Jika kau apa yang akan kau lakukan Tau Kinsian balas bertanya. Begini, bret, habis perkara, timbrung Tau Yap Sian sambil kedua tangannya bergerak seperti merobek sesuatu. Maksudnya kalau perlu cow lengtan di robek saja menjadi empat potong, maka bergelak tertawalah semua orang. Tapi katanya para Chiang Bunjing dari Engkau Gak Tiampai akan berkumpul semua pada hari yang ditentukan itu, kalau kita memanggil ketua kosan Pai itu ke sini, untuk itu kita harus memberi makan minum padanya, kita akan rugi kalau begini. Pula kurang ramai. Maka aku berpendapat ada lebih baik kalau kita beramai-ramai mendatangi kosan, kita makan dan minum suguhannya, ribuan orang kita makan minum sepuas-puasnya biar dia jatuh bangkrut, kira beginikan lebih baik kata Leng Ho Utyong. Memangnya para kesatria itu sudah bosan hidup menyepi, keruan serentak mereka bersorak gembira mendengar usul Leng Ho Utyong. Dan setiba di kosan nanti kira kalian makan minum juga tidak perlu sungkan-sungkan agar orang tahu bahwa kita selamanya tidak pernah berhemat dalam hal makan minum, demikian Leng Ho Utyong menambahkan. Begitulah besok paginya rombongan besar mereka lantas berangkat menuju ke kosan. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di tepi Hong Ho dan berkemah di situ malamnya. Esok paginya ketika Leng Ho Utyong bangun, ia merasa suasana sekitarnya sunyi-senyap, sama sekali berbeda daripada biasanya. Semalam ia adu minum arak dengan para kesatria sehingga tidurnya terlalu lelap. Kini ia merasakan sesuatu yang kurang baik, jangan-jangan karena mabuknya semalam sehingga para anak murid perempuan masuk perangkap musuh. Cepat Leng Ho Utyong mengenakan baju dan keluar kemas sambil memanggil gilin dan lain-lain. Dengar panggilan seng pemimpin, gilin dan teman-temannya lantas muncul dan menanyakan ada urusan apa. Melihat gilin dan lain-lain baik-baik saja, Leng Ho Utyong merasa lega. Tiba-tiba datang gijing dan melapor dengan tertawa, Toa Suko, kawan-kawan priamu itu semalam entah betapa banyak menenggak arak, masakah sampai saat ini tiada seorang pun yang bangun. Waktu Leng Ho Utyong mendonak, dilihatnya seng surya sudah cukup tinggi di ujung timur. Masakah tiada seorang pun yang bangun? Ia menegas. Ya, tiada seorang pun, memang rada aneh, ujar gilin dengan tersenyum. Seketika Leng Ho Utyong merasa ada sesuatu yang tidak beres, mustahil di antara ribuan orang itu tiada seorang pun yang bangun pagi karena mabuk-mabukan semalam, apalagi di antara mereka sedikitnya ada berpuluh orang yang tidak gemar minum arak. Dengan perasaan tidak enak, cepat Leng Ho Utyong mendatangi kemah para kersataya, ternyata di situ dalam keadaan kosong melompong tiada seorang pun. Hanya ditemukan secarik surat yang ditandatangani oleh Keh Busi, Choh Jian Jiyu, Loto Chu, dan lain-lain, bunyi surat itu mengatakan bahwa semalam mereka menerima Hek Bok Leng dari Sin Yang Kau Chu yang memberi perintah agar segenat kesatria itu segera pulang ke Hek Bokeh, karena terburu-buru sehingga tidak sempat mohon diri, maka Leng Ho Utyong diminta sudi memberi maaf. Melihat surat itu, legalah hati Leng Ho Utyong walaupun rada bingung juga karena tidak tahu apa sebabnya mendadak Y.I.M. Kau Chu memerintahkan semua orang itu meninggalkannya. Ia pikir tentu Y.I.M. Kau Chu tidak senang karena penolakannya masuk menjadi anggota Sinkau, pula dirinya telah tertawa ketika mereka mencaci maki Tong Hong Putri di Balai Rum panjang tempoh hari, tentu hal ini telah membuat Y.I.M. Kau Chu marah pula. Dalam pada itu Gilin, Gi Ho, Gijing, dan lain-lain juga sudah menyusul tiba, mereka pun terheran-heran setelah mengetahui kepergian para kesatria tanpa pamit. Kebetulan juga kalau mereka sudah pergi semua, ujar Gi Ho. Di sini mereka hanya bikin rusuh saja dan kita harus khawatir setiap hari, pada saat itu sekonyong-konyong di kemah sebelah sana ada suara gedubrakan. Apa itu seru Gi Ho sambil berlari ke sana? Ternyata ada beberapa orang bertumpang tinding menjadi satu, kiranya tokok laksian adanya. Cepat ia berseru, lekas kemari, Toa Sukoleng Ho Utiong memang sudah menyusul tiba dan menyaksikan keadaan tokok laksian yang lucu itu. Cepat ia mendekati dan menurunkan Tokin Sian yang berada paling atas. Ternyata di mulut Tokin Sian tersumbat satu buah to, segera Leng Ho Utiong mengoreknya keluar. Tapi begitu mulutnya bebas, kontan Tokin Sian memaki, keparat, bederbah, jahanam. Nenek moyangmu disambar geledek, Eh, Tokin Toako, aku kan tidak salah padamu, kenapa kau mencaci maki aku? kata Leng Ho Utiong dengan tertawa. Aku tidak memaki kau, kata Tokin Sian. Bangsat, pura-pura ajak minum, tapi mendadak menutuk hiyatoku. Dasar keparat, Cohian Jiu dan Lord Kau Chu memang bangsat, baru sekarang Leng Ho Utiong paham duduknya perkara. Soalnya Tokok Laksian bukan anggota Mokau, dengan sendirinya mereka tidak terikat oleh perintah YIM Inggo Heng. Sebaliknya Lord Kau Chu dan lain-lain khawatir keenam orang Dogol itu melaporkan kepergian mereka, maka secara tak terduga-duga mereka menutup hiyatoku Tokok Laksian serta menyumbat pulang mulut mereka. Begitulah Leng Ho Utiong lantas membuka hiyatoku Tokin Sian yang tertutup itu, lalu tinggal keluar. Tapi sampai lama sekali tidak tampak Tokok Laksian keluar. Ia heran, ia coba masuk lagi, dilihatnya Tokin Sian sedang mondar-mandir di situ dengan tersenyum-senyum, ternyata sejak tadi dia tidak memberi pertolongan kepada kelima saudaranya yang lain. Dengan tertawa geli Leng Ho Utiong lantas membuka hiyatoku kelima orang yang masih tumpang tindih itu, lalu cepat keluar lagi. Maka terdengarlah segera suara gedebukan di dalam, terang keenam saudara itu sedang saling tonjok. Leng Ho Utiong berjalan menyusuri jalan tepi sawah sambil membayangkan kedogolan Tokok Laksian. Tiba-tiba terpikir olehnya, mendadak Y.I.M. Kau Chu memerintahkan segenap anak buahnya kembali ke Hekbokah di luar tauku, ini menandakan dia sangat marah padaku. Yang paling tidak enak dalam hal ini tentulah Inging karena serba susah, di suatu pihak dia harus tunduk kepada ayahnya, di lain pihak dia ingin membela aku, teringat kepada Inging, tanpa terasa Leng Ho Utiong menghela nafas. Tiba-tiba di belakangnya suara seorang perempuan menegur, Leng Ho Utoako, hatimu murung sekali, bukan waktu Leng Ho Utiong menoleh, kiranya gilin adanya. Oh, tidak, jawabnya. Aku hanya merasa kesepian karena mendadak ditinggalkan para sahabat, orang-orang itu tunduk sekali kepada perintah Y.I.M. Syo Chia, sedangkan Y.I.M. Syo Chia teramat baik padamu, apakah perbuatan mereka itu tidak takut di marah Y.I.M. Syo Chia? Ayah Y.I.M. Syo Chia sekarang adalah kaucu Tio yang sinkau, mereka harus tunduk kepada perintah Seng kaucu, kalau tidak tubuh mereka bisa membusuk karena banyak di antara mereka telah makan obat pembusuk tubuh dari Y.I.M. kaucu. Aku ingin tanya sesuatu padamu, boleh tidak Leng Ho Utoako kata gilin? Tentu saja boleh, jawab Leng Ho Utoako kata G.I.M. Syo Chia atau lebih suka kepada kau punya G.I.M. Syo Chia atau lebih suka kepada kau punya G.I.M. Syo Chia atau lebih suka kepada kau punya G.I.M. semua Leng Ho Utoako melengat, dengan rada kikuk ia menjawab, mengapa mendadak kau bertanya persoalan ini G.I.H.O. dan G.I.M. Syo Chia yang suruh aku tanya padamu, kata gilin Leng Ho Utoako tambah heran, jawabnya dengan tersenyum, mereka adalah orang agama, mengapa tanya halal demikian dan gilin menunduk, katanya, Leng Ho Utoako, urusan Syo Sumo Aimu itu selamanya tak pernah kukatakan kepada orang lain. Cuma G.I.H. Syo Chia pernah melukai G.I.M. Syo Chia sehingga kedua pihak timbul perselisihan. Maka ketika kedua suci kami datang ke Ho Asan untuk menyampaikan berita diangkatnya engkau menjadi ketua Hingsan Pei, mereka telah ditahan oleh Ho Asan Pei. Ya, ingatlah aku, memangnya aku juga merasa khawatir mengapa mereka berdua tidak kembali sampai sekarang, kiranya mereka telah ditahan oleh Ho Asan Pei. Dari mana kau mendapat kabar ini sih, si Dian Perkong itu yang bilang, jawab gilin dengan malu-malu. Oh, muridumu itu. Ya, ketika engkau ke Hek Wokeh, para suci telah menyuruh dia ke Ho Asan untuk mencari berita, dengan ginkang yang tinggi, Dian Perkong memang tepat disuruh menyelidiki sesuatu. Dan kedua sucimu itu apakah dijumpai olehnya ya, cuma penjagaan Ho Asan Pei terlalu keras, dia tidak sanggup menolong mereka, syukur kedua suci tidak terlalu menderita. Pula aku telah memberi pesan padanya supaya jangan main kekerasan dan memusuhi Ho Asan Pei agar tidak membuat marah padamu, kau memberi pesan padanya segala, wah, lagaknya seorang guru benar-benar, kata Leng Ho Utyong. Lalu apalagi yang dilihat Dian Perkong di Ho Asan katanya dia kebetulan melihat suatu perayaan pesta kawin di sana, kiranya gurumu sedang mengunduh mantu, sekonyong-konyong wajah Leng Ho Utyong berubah hebat, keruan Gilim terkejut dan cepat tutup mulut. Di, bicaralah terus, tak, tak apa-apa, kata Leng Ho Utyong dengan nafas memburu, tenggorokannya seperti tersumbat. Hendaklah kau jangan sedih, Leng Ho Uto Ako, kata Gilim. Gi Ho dan Gi Jing berdua suci juga mengatakan bahwa biarpun Yim Sio Chia adalah orang Mokau, tapi dia cantik melek, ilmu silatnya juga tinggi, setiap hal juga sepuluh kali lebih baik daripada gak Sio Chia, apa yang ku sedihkan ujar Leng Ho Utyong dengan tersenyum getir. Bila Sio Sumo Ako mendapatkan jodoh yang baik, aku justru ikut merasa senang baginya. Apakah Dian? Dian Pekong juga melihat Sio Sumo Ako Dian Pekong, hanya melihat suasana sangat ramai di sana, banyak tamu-tamu dari berbagai golongan datang memberi selamat. Dan Gak Sian Sing ternyata tidak memberitahukan kepada Hingsan Pei kita, rupanya kita telah dipandang sebagai musuh, Leng Ho Utyong mengangguk-angguk. Lalu Gilim menyambung pula, Ih Soh dan Gi Bun Su Chi dengan maksud baik menyampaikan undangan kepada Ho Asan Pei. Mereka tidak mengirim utusan untuk mengucapkan selamat padamu sebagai Chiang Bun Jin baru, sebaliknya utusan kita malah ditahan oleh mereka. Maka menurut pendapat Gli Ho dan Gi Jing Su Chi, kita juga tidak perlu sungkan-sungkan lagi terhadap Ho Asan Pei yang tidak tahu aturan itu, kelak kalau kita bertemu mereka di kosan, secara tegas kita akan tanya mereka dan suruh mereka membebaskan Gi Bun Su Chi berdua, kembali Leng Ho Utyong hanya menggut-menggut saja. Melihat sikap Leng Ho Utyong yang lingelung itu, Gilim menghela nafas dan menambahkan, Leng Ho Uto Ako, hendaklah engkau hati-hati habis itu ia lantas meninggalkannya. Melihat Gilim makin menjauh melangkah pergi, tiba-tiba Leng Ho Utyong ingat sesuatu, cepat ia berseru, Sumo Ako Gli Lim berhenti dan menoleh ke belakang. Terdengar Leng Ho Utyong bertanya, yang menikah dengan Sio Sumo Ako, yaitu pemuda Sioin, kata Gilim. Dengan langkah cepat ia mendekati Leng Ho Utyong pula, ia pegang lengan bajunya dan berkata pula, To Ako, orang Sioin itu secuil pun tak bisa membandingi kau. Gak Sio Chia memang ceroboh sehingga sudi menikah padanya. Para suci khawatir engkau masgul, maka hal ini tetap dirahasiakan sampai sekarang. Akan tetapi dalam beberapa hari lagi di kosan nanti besar kemungkinan kita akan bertemu dengan Gak Sio Chia serta suaminya, bila mendadak engkau melihat dandanan Gak Sio Chia telah berubah menjadi seorang pengantin baru, bisa jadi engkau akan, akan bingung dan bikin runyam urusan. Menurut pendapat para kawan, akan sangat baik sekali jika Y.I.M. Sio Chia berada di sampingmu. Para suci menyuruh aku agar menasehatkankah supaya jangan memikirkan Gak Sio Chia yang tidak punya penderian itu, Leng Ho Utyong tersenyum getir. Ia merasa terima kasih terhadap perhatian Gihau dan lain-lain terhadapnya, pantas mereka memberi pelayanan yang lebih mesra selama dalam perjalanan, rupanya mereka khawatir hatiku berduka. Demikian pikirnya. Tiba-tiba terasa telapak tangannya terketes beberapa titik air, ia terkejut dan berpaling, kiranya air macu gilin yang berlinang-linang. Hi, Ken, kenapakah kau tanyanya heran? Aku, aku tidak tega melihat engkau berduka, jawab gilin. Toh aku, jika engkau ingin menangis, maka silakan menangis saja sepuasnya. Hahaha, mengapa aku menangis? Ujar Leng Ho Utyong sambil bergelap tertawa. Aku adalah pemuda yang bandel sehingga sudah lama diusir oleh guru dan ibu guru. Masakah mungkin si Yaw Sumoai mau? Mau. Hahaha, sambil tertawa ia terus berlari cepat ke depan. Sekali lari ternyata tidak berhenti sehingga tanpa terasa lebih lima puluh li jauhnya. Sampai di suatu tempat yang sepi, terasalah sedih yang tak tertahankan, ia menjatuhkan diri di tanah rumput dan menangislah keras setelah menangis. Setian lamanya barulah hatinya terasa lega. Pikirnya, bila aku pulang saat ini tentu kedua mataku tertampak merah bengul, hal ini mungkin akan dibuat tertawaan Gi Ho dan lain-lain. Biarlah aku kembali kalau hari sudah gelap saja, tapi lantas terpikir pula olehnya, tentu mereka sedang mencari aku dan merasa khawatir bila tak menemukan diriku. Menangis atau tertawa adalah jamak bagi setiap orang. Bahwasanya aku menyukai si Yaw Sumoai telah diketahui semua orang, sekarang dia menikah pada orang lain, bila aku tidak berdukakan orang akan mengatakan hatiku palsu malah, begitulah segera ia melangkah pula kembali ke tempat perkemahan. Dilihatnya Gi Ho dan lain-lain sedang mencari-carinya. Melihat dia pulang, semuanya menjadi lega dan bergirang. Malamnya Leng Ho Utiong minum arak sendirian hingga mabuk, lalu teridur. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di kaki gunung kosan, waktu rapat yang ditentukan masih ada dua hari pula. Ketika tiba tanggal 15 tepat, Leng Ho Utiong bersama rombongannya pagi-pagi sudah berangkat ke atas gunung. Sampai di tengah gunung, di suatu gardu istirahat telah disambut oleh pempat murid kosan Pei yang berseragam baju kuning. Dengan sangat hormat mereka berkata, atas kunjungan Leng Ho Chiang Bun dari Hing San Pei, atas nama kosan Pei lebih dulu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Para supek dan susuk dari Tai San Pei, Hing San Pei, dan Hoa San Pei sudah sejak kemarin tiba lebih dulu. Maka sekarang pun lengkaplah dengan datangnya Leng Ho Chiang Bun bersama para suci dan sumoai dari Hing San Pei, Leng Ho Utiong terus mendaki ke atas gunung. Dilihatnya sepanjang jalan pegunungan itu disapu bersih, setiap beberapa li lantas memapak beberapa anak murid kosan Pei yang menyuguhkan minuman dan nyamikan, kira menyambut tamu sangat teratur, hal ini menandakan persiapan colengtan yang sangat rapi dan agaknya kedudukan ketuan Koga Tiam Pei harus diperolehnya dengan segala jalan. Kira-kira dua tiga li lagi ke atas, tiba-tiba dari belakang ada orang berseru, Alem. Alem Hi, itulah ayah seru Gilin Girang. Cepat ia membalik dan berteriak, ayah tertampak dari sana mendatangi seorang Hwasyu yang tinggi besar, memang benar dia adalah ayah Gilin, Putke Hwasyu. Di belakangnya masih ada lagi seorang Hwasyu. Mereka berjalan dengan sangat cepat, hanya sebentar saja mereka sudah mendekat. Leng Hou Kong Chu, seru Putke, engkau terluka parah dan ternyata tidak mati, bahkan telah menjadi ketua anak perempuanku, sungguh hebat sekali kau, ah, semuanya itu berkat doa Restu Tai Su, mendadak Leng Hou Tiong melihat Hwasyu di belakang Putke itu seperti sudah dikenalnya, hanya tidak ingat seketika siapa gerangannya. Setelah melenggong sejenak barulah ia mengenali Hwasyu itu kiranya ialah Dian Pek Kong. Keruan itu melongo heran dan tercetus dari mulutnya, Hi, engkau, Hwasyu itu memang betul Dian Pek Kong adanya, dia menyengir dan memberi hormat kepada Gilin sambil berkata, Hormatku, suhu Gilin juga terheran-heran, tanyanya, kenapa, kenapa kau menjadi Hwasyu? Apakah kau dalam penyamaran saja tidak, tidak menyamar? Barang tulen harga pas, dia benar-benar seorang Hwasyu tulen kata Putke dengan berseri-seri. Hi, Putko Putke, siapa nama agamamu? Lekas beritahukan kepada gurumu, dengan menyengir Dian Pek Kong berkata pula, Suhu, Tai Suhu telah memberikan suatu nama agama padaku, yakni Putko Putke, Putko Putke. Mengapa begitu panjang ujar Gilin? Kau tahu apa kata Putke? Nama dalam agama Buddha biasanya memang panjang-panjang, kenapa kau mesti heran ketika Lengho Utiong tanya sebabmu sababnya Dian Pek Kong sampai menjadi Hwasyu dan ikut Putke Taisu, dengan menyengir malu Dian Pek Kong bercerita. Kiranya pada suatu hari Dian Pek Kong yang terkenal sebagai pencuri perempuan itu telah mengincar anak perawan seorang hartawan. Malamnya, dengan ginkangnya yang tinggi ia telah menggermati anak perawan orang. Tapi sial baginya, perbuatannya itu telah dipergoki Putke. Ilmu silat Dian Pek Kong memang jauh di bawah Putke, maka hanya beberapa kali gebrak saja Dian Pek Kong sudah terbekuk. Sungguh runyam, memang kepandaianku jauh di bawah Taisu Hu sehingga aku tertutup tak berkutik, demikian Pek Kong meneruskan ceritanya. Namun waktu itu aku merasa penasaran. Ketika Taisu Hu bertanya padaku, Nah, apa katamu sekarang? Kau tertawan olahku, kau minta hidup atau ingin mampus dengan penasaran aku menjawab, aku tertawan karena aku kurang hati-hati, kalau mau bunuh lekas bunuh saja, buat apa banyak bicara dengan tertawa Taisu Hu berkata, Oh, kau bilang kurang hati-hati sehingga tertawan, kalau hati-hati apa kau takkan tertawan olahku? Nah, boleh coba habis berkata Taisu Hu lantas membuka hiat cuh tubuhku yang tertutup. Dengan ragu-ragu aku bertanya, Apa maksudmu Taisu Hu menjawab, Kau membawa senjata, Kau juga punya dua kaki, Sekarang boleh kau menyerang atau mau melarikan diri, Boleh kau pilih sesukamu dengan mendongkol aku menjawab, Orang si Dian adalah laki-laki sejati, Kenapa mesti main lari segala, Aku bukan pengecut yang tidak tahu malu, Taisu Hu mengakak tawa, Katanya, Jika kau bukan pengecut, Mengapa sudah berjanji akan mengangkat guru pada anak perempuanku, Tapi sekarang kau ingkar janji aku menjadi heran dan bertanya, Anak perempuanmu yang mana Taisu Hu menjawab, Ketika kau bertaruh dengan anak muda dari Hoa Sanpi di atas loteng restoran di kota Hengsan, Kau berjanji kalau kalah bertaruh akan mengangkat anak perempuanku sebagai guru, Memangnya janjimu itu seperti kentut saja? Waktu itu aku pun berada di sana dan sedang minum arak, Apa yang kalian katakan telah ku dengar seluruhnya? Oh, Kiranya demikian, Jadi Nikoh Cilik itu adalah anak perempuan Hoa Siu seperti kau? Wah, sungguh aneh, Taisu Hu berkata, Apanya yang aneh ya, Hal ini memang rada aneh, Selaleng Hoa Tiong dengan tertawa. Umumnya yang pernah terjadi adalah sesudah berumah tangga dan punya istri dan anak baru kemudian meninggalkan rumah dan menjadi Hoa Siu. Tapi Pot Ketaisu adalah terbalik, Lebih dulu dia menjadi Hoa Siu baru kemudian beristri dan punya anak perempuan. Nama agamanya Pot Ketaisu tidak pantang, Juga punya arti tidak tunduk kepada segala peraturan dan pantangan agama, Lalu diangpek, Akong menyambung ceritanya, Maka aku telah menjawab, Hal bertaruh waktu itu hanya berkelakar saja, Mana boleh dianggap sungguh-sungguh. Kalau aku dianggap kalah pada pertaruhan itu, Ya, Memang betul. Biarlah seterusnya aku takkan mengganggu lagi Nikoh Cilik itu, Tapi Taisu tidak terima, Katanya, Tidak boleh. Kau sudah menyatakan akan mengangkat guru padanya, Maka janjimu harus dilaksanakan. Kau harus menyembah kepada anak perempuanku dan memanggil Suhu padanya, Melihat dia mengoceh pak keruan, Kupikir mau tunggu kapan lagi kalau tidak lekas melarikan diri saja. Maka pada saat yang tak terduga mendada aku melompat keluar rumah. Dengan ginkanku yang tinggi ku yakin Taisu hu pasti tidak sanggup menyusul aku. Tak terduga di belakangku lantas terdengar suara langkah orang yang cepat, Ternyata Taisu hu sudah memburu tiba. Cepat aku berteriak, Hwasio gede, Tadi kau tidak membunuh aku, Maka sekarang aku pun takkan membunuh kau. Tapi kalau kau mengejar lagi, Terpaksa aku tidak sungkan lagi padamu, Tapi Taisu hu terbahak-bahak malah, Katanya, Kera bagaimana kau akan tidak sungkan-sungkan lagi padaku. Aku menjawab, Akanku serang kau dengan senjata rahasia, Berbareng aku lantas menyambitkan sebuah panah kecil ke belakang. Meski di tengah malam gelap ternyata Taisu hu cukup tangkas untuk menangkap senjata rahasiaku itu. Sekali sambar panahku itu sudah terpegang olehnya. Lalu aku masih terus dikejar. Aku menjadi keburakan karena dibayangi terus, Mendada aku membacok ke belakang dengan goloku. Namun kepandaian Taisu hu benar-benar tinggi, Walaupun aku bersenjata tetap tidak mampu melawan kedua tangannya. Hanya balasan jurus saja, Tau-tau kuduku sudah dibekuk pula olehnya, Menyusul goloku lantas dirampas. Dengan tertawa Taisu hu lalu tanya padaku, Sekarang kau takluk tidak aku menjawab, Ya, takluk sudah. Bunuhlah aku tapi dia berkata, Tidak, kau takanku bunuh. Akan kutusuk buta kedua matamu agar selanjutnya kau tak bisa mengincar perempuan cantik lagi. Tapi, ah, kurang tepat. Dasar kau ini memang bajul buntung, Biarpun mati buta juga tetap bisa main perempuan, Umpama perempuan cantik tak bisa kau jamah, Tentu nenek-nenek yang akan menjadi korban. Wah, paling betul kalau kupotong kedua kakimu agar kau benar-benar buntung dan kapok, Aku menjawab, Sebaiknya kau bunuh aku saja, Buat apa banyak omong tak keruan, Dia memuji aku malah, Kau ini ternyata suka belak-belakan. Kau adalah murid anak perempuanku, Bila aku memotong kakimu, Itu berarti murid anak perempuanku akan lumpuh dan tidak sanggup bertempur, Hal ini akan membuat malu padanya. Rasanya aku harus mencari jalan yang baik agar kau tidak bisa menjadi maling cabul lagi. Aha, aku mendapat akal yang baik mendadak ia menutup roboh diriku, Tahu-tahu dengan anak panahku yang kecil itu ditusukan kepada, Kepada anuku itu, Bahkan anak panah itu terus diikat dengan tali pati. Lalu dia terbahak-bahak, Katanya, nah, sekarang maling cabul seperti kau ini tentu akan mati kutu dan tidak mampu main gila lagi sama dengan 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 upload dilanjutkan oleh Tung Ning.